Selama perjalanan, aku terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi di rumah mama Di dalam hati, aku pun terus berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada mama Akan sangat menyedihkan jika kakak nada sampai berbuat jahat kepada mama Apalagi sampai melukainya 15 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah mama Benar saja, ada mobil kakak nada yang terparkir di halaman rumah mama Prang! Suara barang yang sengaja dilempar menyambut kedatanganku Mah! Mama keluar mah! Uang yang aku minta sangatlah sedikit bagi mama Kenapa tidak mau memberikannya sih mah? Pemandangan pertama yang aku lihat saat masuk rumah mama Ada kak nada yang tengah menjatuh-nyatuhkan kuci hias sembari merajau Memanggil-manggil mama Aku masuk setelah sebelumnya menyuruh bu Mina Tetap di dalam mobil bersama Raka Aku takut kak nada kalap dan malah menyakiti bayiku Kak! Apa yang kakak lakukan? Kak nada membalikkan badan Seringai mengejek dia berlihatkan padaku Oh! Adikku telah datang Eh! Mantan adik maksudku Ucapnya menutup mulut dengan telapak tangan Begini loh Mel Aku kan mau menikah dengan mantan suamimu Jadi aku membutuhkan uang buat menggelar acara pernikahanku Tapi mama gak mau ngasih aku uang Mel Kamu bujuki mama dong Kamu kan anak kesayangan mama dan papa Kak nada berucap seraya terus berjalan mendekatiku Kini aku dan dia berdiri saling berhadapan Berapa uang yang kakak minta? Kenapa harus seanarkis ini? Uang yang aku minta tidak banyak Mel Tapi dasar mamanya saja yang pelit Aku kesel Lalu aku banting semua guci kesayangan mamamu itu Selama ia berucap Tangan kak nada terus membelai jilbabku Dari atas kepala hingga ke ujungnya Tindakan kakak ini salah Tidak seharusnya kakak melakukan ini semua kataku Serak Au Aku meringis saat kak nada menarik ujung pasminah yang aku kenakan Hingga kepalaku miring ke kanan Aku memang selalu salah di mata mereka Karena yang benar itu kamu sentaknya Iya karena kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan yang salah Harusnya kakak sadar Bukan malah semakin kasar seperti ini Balasku tidak mau kalah Dulu aku menghormati dia Karena dia adalah kakakku Aku selalu mengalah Karena dia adalah saudaraku Selalu hormat dan patuh Saat dia meminta yang menjadi milikku Tapi tidak untuk kali ini Cukup sudah aku mengalah Dengan mengorbankan perasaanku Termasuk rusaknya rumah tanggaku Aku mendorong tubuh kak nada Sampai dia terjunggal ke belakang Aku mengampirinya Menarik rambut pirang yang selalu berkilau Aku sudah memberikan apa yang kakak inginkan Aku sudah memberikan suamiku untukmu Maka berhentilah Untuk mengusik ketenangan keluargaku Kau Beraninya kau melawanku Rasa hormatku terhadapmu sudah hilang Setelah perbuatan hinamu Yang dengan sengaja menjadi duri dalam kehidupanku Lagipula Anak bumut yang tidak tahu terima kasih Sepertimu Wajib diberi pelajaran Aku menoyor kepala kak nada Dengan satu hentakan tangan Kak nada kembali tersungkur Wajahnya hampir mengenai lantai Dia mengepalkan kedua tangan Tidak terima Dengan tindakanku yang arogan Aku kembali berdiri Dengan mengambil serpian guji keramik Yang bertebaran di lantai Melihat pergerakan kak nada Aku kembali menyerang dia Dengan mengacungkan serpian guji di tanganku Pergi dari sini Atau wajahmu akan rusak Dengan benda ini Kau mengancamku Mata bersoflen coklat itu Begitu tajam menatapku Tidak Ini bukan ancaman Tapi ini peringatan Kataku seraya terus mendekat Sedangkan kak nada Melangkah mundur Menghindariku Ku balas tatapannya Dengan lebih tajam dan menusuk Mel Jangan nekat sayang Mama keluar dari persembunyianya Dari suaranya Ia begitu cemas Dengan apa yang aku lakukan saat ini Mel Tidak akan macam-macam Kalau kak nada Tidak memulai duluan Kataku Tanpa menoleh pada mama Sedangkan di depanku Wajah kak nada Sudah menegang Aku terus melangkah Mengiring kak nada Hingga menekati Pintu keluar Bayangkan Jika benda ini Mengores pipi mulusmu kak Aku yakin Mas rahma Pasti akan membatalkan Menikahimu Jika wajahmu buru rupa Ujarku Semakin membuat Wajahnya memucat Saat akan kembali Bersuara Ponsel kak nada Berdering Mengalihkan perhatiannya Kak nada Mengambil ponselnya Dan mengangkat panggilan Yang entah dari siapa Benarkah Tanya kak nada Pada seseorang Di seberang telepon Baiklah Aku akan segera pulang Tuturnya lagi Seraya mengakhiri Panggilan Dalam penaku Pertanya-tanya Sekiranya siapa Yang menghubungi kak nada Hingga membuat wanita itu Nurut Dan katanya Akan segera pulang Benar saja Setelah mengakhiri Panggilan Dan menyimpan Kembali ponselnya Kedalam tas Kak nada Langsung memilih Pergi keluar Dari rumah Namun Saat akan Masuk ke mobilnya Ia berbalik Dan mengatakan Sesuatu padaku Kamu tidak berhasil Menyakitiku Mel Tapi Aku telah berhasil Menyakitimu Lihat saja Nanti kau akan Menangis Meraung Di pelukan Ibumu itu Ujar kak nada Dengan senyum Mengecekku Lalu ia pergi Dan semakin Menjauh Meninggalkan halaman Rumah mama Menyakitiku Bukankah dia Memang sudah Menyakitiku Dengan merebut Suamiku Lalu Menyakitiku Seperti apa lagi Yang dia maksud Aku bingung Dan penasaran Dengan kata-kata Kak nada Yang terdengar Ambiku Mungkinkah Kak nada Sedang merencanakan Sesuatu Untukku Mel Kamu tidak Tidak apa-apa Usapan lembut Di bunda Membangunkanku Dari lamunan Tentang kemungkinan Kemungkinan Yang akan Kak nada Lakukan padaku Namun Sedikitpun Aku tidak bisa Menebak Apa rencananya Aku berbalik Menghadap mama Tersenyum Dan menggelengkan Kepala Mel Tidak apa-apa Kenapa Nada Bisa pergi Begitu saja Tanya mama lagi Tadi ada yang Menelpon Tapi aku Tidak tahu Siapa Sudahlah Yang penting Dia sudah pergi Dan tidak Melukai mama Ya Syukurlah Ayo kita masuk Mama mengajakku Saat akan Melangkah masuk Aku teringat Jika di dalam Mobilku Ada Bumina Dan Raka Buru-buru Aku menuju Mobilku Dan menyuruh Bumina ikut Masuk Aku menggendong Raka Seraya berjalan Di belakang Bumina Rumah Mama Amat berantakan Akhirnya Kita membereskan Kekecauan Yang dibuat Kak Nada Terlebih dahulu Sebelum Duduk Bersantai Setelah Semuanya Beres Aku dan Bumina Diajak Mama Untuk Duduk Di sofa Memangnya Kak Nada Minta uang Berapa Si Ma Tanyaku Memulai Percakapan Seratus Juta Mel Mama Udah Bilang Ke dia Kalau Mama Kak Pegang Uang Sebanyak Itu Uang Segitu Harus Minta Sama Papa Tapi Dia Ngotot Maunya Sekarang Terus Segala Barang Dilempar Dijatuh Jatuhkan Teriak Teriak Kayak Orang Kesetanan Mama Takutlah Apalagi Papa Dihubungin Gak Bisa Bisa Karena Sedang Ada Meeting Di Kantor Kamu Ungkap Mama Ia Mengambil Gelas Berisikan Air Teh Lalu Menyesap Berlahan Aku Mengembuskan Nafas Kasar Tapi Mel Kenapa Dia Langsung Pergi Begitu Saja Tanpa Minta Uangnya Mama Takut Nanti Dia Kembali Datang Dan Lebih Nekat Daripada Ini Tutur Mama Lagi Ketakutan Mama Pun Kini Aku Rasakan Juga Tidak Mungkin Kak Nada Akan Diam Tanpa Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Bisa Saja Saat Ini Dia Mengalah Dan Sedang Merencanakan Sesuatu Di Belakang Kita Tapi Tapi Rencana Apa Aku Sangat Penasaran Dengan Orang Yang Menelepon Tadi Apa Jangan Itu Mas Rama Ya Mungkin Saja Waktu Sudah Sore Dan Aku Sudah Kembali Dari Rumah Mama Mama Dan Papa Sempat Memintaku Untuk Tinggal Di Rumah Mereka Saja Karena Mereka Khawatir Dengan Tindakan Gak Nada Yang Terbilang Arogan Dan Nekat Namun Aku Menolaknya Bumina Tidak Akan Kerasan Tinggal Di Rumah Mama Dan Papa Aku Pun Demikian Setelah Memiliki Rumah Sendiri Aku Jadi Tidak Betah Tinggal Di Rumah Mereka Nak Ibu Mau Masak Dulu Kalau Kamu Butuh Apa Kamu Bilang Saja Ya Ibu Ada Di Belakang Ujar Bumina Setelah Beberapa Saat Kita Beristirahat Emang Ibu Kak Lelah Sebaiknya Kita Pesan Makanan Dari Luar Saja Ya Tidak Usah Ibu Tidak Lelah Kok Sayang Makanan Yang Ada Dalam Kulkas Jika Kita Biarkan Saja Jawab Bumina Aku Tidak Menjawab Lagi Hanya Diam Seraya Menganggu Nanti Aku Akan Cari Pembantu Agar Bumina Tak Lagi Repot Repot Memasak Aku Kasian Dengannya Aku Sering Melihatnya Kesusahan Saat Ingin Mengambil Barang Yang Tersimpan Di Ibu Vat Atas Seandainya Mas 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 Ramah Membabukan Ibu Kandung Ah Aku Benci Sekali Dengan Pikiran Ini Kenapa Aku Harus Memikirkan Yang Sudah Terlewat Raka Sudah Terlelap Dengan Gerakan Pelan Aku Turun Dari Ranjang Saat Akan Keluar Dari Kamar Aku Melihat Sesuatu Di Bawah Lemari Pakaianku Aku Mendekatinya Dan Mengambil Benda Yang Aku Kenali Jam Tangan Mas Rama Ya Benda Itu Ada Di Kamarku Mungkin Jatuh Dan Tertinggal Saat Tadi Mas Rama Mengambil Tasnya Tidak Penting Kataku Seraya Melemparkannya Kedalam Tong Sampah Aku Melanjutkan Niatku Untuk Memantu Bumina Memasak Bersambung